Terus sekalian dianuh, dibuka Pak Teferikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Guru kita Yayi Makmun Abba Dari Fakultas Usuludin Maniara Unimana Songa Semarang Dan para jamaah Untuk Pagi hari ini Benar-benar kemarin Karena ada undur SRI Hingga mohon maaf Di undur Pagi hari ini Namun Sewa tetap kita Usahakan waktu depan Waktunya Sesuai jatah yaitu Rabu dan Sabtung Sebelum kita Mulai mari kita awali Tadaris ini Dengan bacaan nomor kita Al-Fatihah Untuk menyingkat Waktu Waktu sepenuhnya Kami persilahkan pada Yayi Makmun Untuk Membedah kitab Kasifatus Saja Monggo Pak Yayi Kula Semanggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Sebelumnya Mari kita B!!!! Untuk Pengarang kitab Kita petirkan Satu saja Bah Since Mbah Kiaya Nawawi Banten Atau Sheikh Nawawi Al-Bantani Dan Pengarang kitab Martanya Habib Salim Al-Yamani Al-Indonesi Karena Benefatnya Di Betawi Dan lainnya memang Di Yemen Mudah-mudahan Kita bisa dapat Barokahnya termasuk mengikuti tradisi akademik seperti yang beliau berdua laksanakan berdua laksanakan jadi kitab tentang puasa di dalam sebelum syarah kasifatu saja ya jadi Mbah Kiai Nawawi Banten itu ketika mensyarai ini sebenarnya selesai di bab zakat ya ini yang saya kasih tanda ini sebenarnya dia adalah akhir dari syarah Mbah Nawawi Banten makanya disini ada Wallahualam ya tapi kemudian ketika beliau melihat kitab Safinatun Najah ternyata di dalamnya belum ada pembahasan tentang puasa ini Mbah Nawawi Banten melihat ada baiknya ketika kitab ini ditambahkan pembahasan mengenai puasa ini makanya kalau kita membuka apa namanya Safinatun Najah ya kalau di kampung kan kitab ini sangat terkenal ya ini kok karena ada backgroundnya nggak begitu ya terjemah yang biasanya pakai begini nih sangat terkenal ya ini ada pembahasan puasa lah jika ada pembahasan puasa yang di kitab Safinat yang sudah terjemah pakai Jawa Indonesia itu itu dipastikan yang menulis adalah bukan Habib Salem tetapi sudah siapa Mbah Nawawi dari Banten dan karena sudah begitu kondangnya kitab matanya ini sudah ada bagian puasanya ini berarti memang apa dampak dari peketer pengaruhan Kiai Nawawi Banten luar biasa di Indonesia ya karena orang memahami dengan baik kitab Safinat itu dari kasifatu saja dan terjemah yang hari ini sampai ke kita itu juga sudah ada pembahasan tentang puasa baik kita mulai ini yang mulainya dari sini ya jadi kalau di atas baris yang di atas baris ini kan teks dari Safinatun aja kalau yang di bawah baris itu adalah kasifatu saja kita mulai dari sini walaupun bisa di perbesar ini Oh ya bisa kalau yang pakai HP bisa di zoom sendiri apa bisa di di zoom juga Oh ini sudah besar ya jadi cukup-cukup sangat oke oke begini mungkin ya oke wahadha akhirum jadi ini adalah akhir ya dari sesuatu yang Allah mudahkan ya Allah khidmatih hadil Muqaddimah di dalam membantu menjelaskan Muqaddimah semacam catatan-catatan pengantar begitu Al-Mardiyati yang menjelaskan Muqaddimah di dalam diri Boy indah ahli syarqiyah menurut para ulama timur 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 lakin lam makana somuruk nan min arkanil Islam ini ini kegelisahan Sehnawawi Banten di sini ya tapi tatkala puasa itu merupakan salah satu rukun Islam wakot tarokahul muson nifu dan di waktu yang bersamaan ini maunya wawaliyah ya kalau kita pakai Bahasa Jawa wakot tarokahali teman-teman ninggal bisanya begitu ini maunya wawaliyah sementara di waktu yang bersamaan Musonef Habib Salim yang ngarang syafinah itu tidak membahasnya karena meninggalkannya maksudnya tidak membahasnya tidak menulis tentang itu arotu an usbita waini bahagia inawawi Banten ingin apa ingin menambahkan ya ingin menetapkan ay an aktubahu bi adiyadil khidmah adiyal itu ini ada saya kasih catatan tah tampak atau enggak ini ya ini tampak atau enggak ini catatan yang di pinggir ini tampak enggak di sana Pak Tafrihan? tampak ya lumayan lah bisa kelihatan ini bisa kelihatan ya oke itu kan adiyal itu jamaahnya zail kalau zail itu dari kata zala itu kalau diambil dari sulasi mazidnya zayyalah itu ardafahu bikalamin katatim matilahu ya semacam apa sinonim yang bisa menyempurnakan kira-kira begitu jadi atubahu bi adiyalil khidmah boman lahu ilahadhil muqaddimah tabarukan dia jadi saya kata Mbah Nawawi karena Musoneh tidak membahas tentang kuasa aku ingin menulis tentang itu ya boman lahu sekalian digabungkan ya doma yadumu itu kan menggabungkannya yang menggabungkan sekalian menjadi satu dengan matanya alasannya tidak lain kecuali tabarukan biha tabarukan krono amreh berkah biha kelawan muqaddimah jadi ini cara tabaruknya Mbah Nawawi ini unik ya Mbah Nawawi ingin tabarukan dengan kitab Safinah caranya dengan menambahkan itu ini ini sebenarnya yang tabarukan Habib Salim atau Mbah Nawawi wataruk tul haja tapi di waktu yang bersamaan Mbah Nawawi tidak menulis tentang haji wataruk tul haja aku tinggalkan pembahasan haji waingkana kazalika itikalan alam utawalan ya meskipun haji sebagai rukun Islam ya tetapi tidak aku tambahkan kata Mbah Nawawi itikalan itikal itu ini ya sudah saya kasih catatan juga itikal itu al-istislam pasrah atau al-iktimat ya jadi meskipun haji merupakan rukun Islam tetapi cukup aku sandarkan saja alal mutawalat yang ngatasi kitab-kitab yang jendawa ke pembahasan jadi mutawalat itu kitab-kitab fikih atau kitab-kitab lain yang pembahasannya luas ya seperti ada yang tebal ada yang setengah ada yang tipis itu Mbah Nawawi yang membuat fikih menjadi tiga karakter klaster itu kemudian menginspirasi madrasah di Indonesia ini ada apa namanya ada istilah ibtidak ya ada istilah mutawas sitoh ustoh ada istilah aliyah ini termasuk meniru gaya Imam Gozali menulis kitab fikih ya ada kitab yang sulit yang besar ada kitab yang tengah-tengah ada kitab yang itu itu begitu waliannalahu kutuban mustakil latar dan karena haji itu juga punya kitab-kitab yang mustakil lah itu yang merdeka yang berdiri sendiri ya kutuban ini jadi sebenarnya ma'lumatan bin nusuk yang terkenal dengan istilah nusuk ya atau manasik itu kalau di kita ya walisiddatil ihtiyaji ilasuh selain itu kita lebih butuh terhadap puasa ya daripada haji li'annahu aksaru wuku'an minal haji karena sesungguhnya puasa itu aksaru wuku'an lebih banyak terjadinya daripada haji wuku'an ini jadi tamiz ya wuku'an apaan itu ibadah jadi karena kalau kuasa itu dipastikan semua umat muslim bisa melakukan ya karena ini ibadah lebih ke badaniyah kolbiyah kalau haji itu kan selain badaniyah selain kolbiyah juga maliyah lah kalau kuasa itu sudah dipastikan ya semua umat muslim tidak butuh biaya ya bahkan bagi yang nggak punya biaya ini lebih cocok puasa li'annahu aksaru wuku'an minyajibu aliso karena lebih banyak yang wajib puasa daripada yang banyak wajib haji ini alasan bahnawawi menambahkan puasa saya kira ini akan sangat bermanfaat ya karena kitab Safinah itu memang lebih ringkas ada selain Safinatu Nada itu ada kitab Safinatu Sholah Safinatu Sholah itu lebih spesifik membahas tentang sholat dan yang mensarainya juga sama Mbah Yainawawi Banten dengan judulnya namanya Sullamul Munajat jadi ini Mbah Nawawi jasanya luar biasa untuk membumikan ibadah-ibadah di Indonesia wahadza awan syuruh ifil maksud bi'awni al-malikil ma'bud ya bi'awni al-malikil ma'bud ya al-mulki itu kerajaan kalau al-malik itu yang maham merajai jadi inilah awan itu apa ya permulaan ya ini permulaan saya masuk dalam maksud itu yang mengarang tadi mengarang tambahan bi'awni al-malikil ma'bud atas berkat pertolongan Allah yang Maha Merajai yang Maha Bismillah fa'akul wabilahi taufiq li'ah sanitarim oke ini faslun fima yajibu bihiso yang pertama fasal menjelaskan perkara yang dengannya puasa jadi wajib atau fasal menjelaskan sebab wajibnya puasa kalau kita buka kitab ihya Imam Ghazali menyebutnya dengan sangat simpel dan apa namanya lebih mudah ya bahasanya muroh pobatu awwal syahri Ramadan ya atau bahasanya lebih mengetahui awal Ramadan ini bahasanya Mbah Nawawi dengan ini faslun fima yajibu bisyam ternyata para ulama punya diksi-diksi yang sendiri ya ada yang kalau Imam Ghazali lebih lebih enak ya diksinya lebih tidak bulat-bulat ya ini kalau karya ini bisa dikatakan tidak jauh beda dengan kitab Korotul Ain yang kemudian disarai Fathul Mu'in ya cuma redaksi yang diambil Bah Nawawi ini mencoba menyesuaikan Bah Nawawi juga Bah Nawawi ingin karyanya ini dari matanya ini sesuai dengan gaya bahasa Habib Salim oke yajibu saumur Ramadan bi'ahadi umurin khomsah wajib puasa Ramadan bi'ahadi umurin khomsah dengan salah satu perkara yang lima ini 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 Romadona dibaca di sini Romadona ya ini sering saya ditanya itu kalau Nawawi itu Soma Godin Ana Adai Farti Syahri itu Romadona atau Romadoni kan begitu ya bisa Romadona bisa Romadoni ini tetapi kalau Hadis Sanati kita baca itu Soma Godin Ana Adai Farti Syahri Romadoni Hadis Sanati kenapa karena Romadon meskipun dia isim wairu musyaref tapi dia dimudufkan ya jadi isim wairu musyaref ketika dia dimudufkan dia menjadi mensyaref biasa makanya malam yuduf aw yak tiba ada al-radif atau isim wairu musyarefnya dikasih al sama jadi mensyaref biasa kalau dibaca Romadona boleh Nawaitu Soma Godin Ana Adai Farti Syahri Romadona tetapi setelahnya Hadis Sanata ya Hadis Sanata itu bisa al-radifiyah langsung menjadi dorof atau apa nazi ul kofid asalnya Hadis Sanati fi nya dibuang ya kemudian dibaca nasab seperti istilahan itu kan asalnya Vistilahin Lugotan Vilugotene semacam itu tapi kalau di Indonesia itu mau salah mau Romadona mau Romadoni tetap sah ya setelah itu biasanya orang dikasih imbuan pakai bahasa Indonesianya atau Jawanya ya itu yang yang masuk di kita Jawanya niat yang son poso yang dalam dinoseso nekani Fertunewulan Romadon tahun iki ini bener kuwi daripada riput Romadona sama Romadoni jadi dah dah selesai kalau di kita yang pertama apa ahad duha bikamali syabanat salasina yauman ini metode istikmal ya kalau mungkin nanti Gus Mariani bisa menjelaskan ya jadi yang pertama Romadon itu bisa wajib gara-gara yang pertama bulan syaban sudah genap 30 hari ini sering kita sebut metode istikmal jadi kalau tanggal 29 syaban itu kan biasanya ini ada gawi besar ya dari keluarga besar falak ini melakukan setelah melakukan apa hitungan yang tepat ini kapan dimulai rukyah ini kapan dimulaikan itu mereka akan melakukan rukyah ya saya tidak begitu paham dengan istilah imkanur rukyah ya adamul imkan nanti Gus Mariani bisa menambahkan ya jadi kalau tanggal 29 besoknya 30 syaban ya karena bulan Romadiyah itu kan minimal 29 maksimal 30 ya jadi artinya kalau sudah tanggal 29 itu besok ada kemungkinan masih bulan lama atau tanggal 30 boleh jadi juga sudah masuk bulan baru ya tanggal 1 ya jadi kalau di situ nanti kebetulan hasil rukyahnya tidak bisa melihat hilal berarti disempurnakan menjadi 30 hari cuma istilahnya pakai bikamali sa'bana salah ini ini redaksi yang sama juga dipakai dalam kitab fathul mu'in ya ini ini redaksi yang model begini ini dipakai fathul mu'in juga minar rukyah tv syabana masalan jadi ini yang dimaksud adalah dengan rukyah di bulan syaban ya jadi menghitungnya 30 ini istiqmalnya itu basisnya bukan basis hisap tetapi basisnya dijadikan 30 setelah dilakukan rukyah ya jadi hisap adalah sebagai metode pembantu ya untuk lebih akurat Qaulat Aisyah ya ini suatu hari Sayyidah Aisyah bercerita Qaulat Aisyah RA Aisyah berkata karena Rasulullah SAW yatahafadhu fi syabana ma la yatahafadhu fi gheri Rasulullah ini ini namanya hadis apa namanya hadis yang menceritakan fi'l rasul ya jadi hadis fi'li karena Rasulullah Rasulullah itu yatahafadhu begitu sangat menjaga kalau pakai rasul jawa yatahafadhu itu apa dading krekso jadi begitu menjaganya fi syabana ma la yatahafadhu fi gheri jadi kalau sudah di bulan sa'ban Rasulullah itu sangat serius sekali seriusnya banyak hal ya pertama Rasulullah itu juga banyak sekali puasa di bulan sa'ban ya karena banyak hadis yang menjelaskan Rasulullah itu puasa sunnah itu di sa'ban ini yang paling banyak selain itu karena sa'ban ini adalah bulan yang akan bertemu Ramadan jadi Rasulullah sangat hati-hati betul sangat menjaga betul ya apakah sa'ban ini 30 hari atau 29 hari maksudnya begitu hadis ini menjadi da'lil bahwa menyempurnakan sa'ban menjadi 30 hari itu berdasar ru'yah berbasis ru'yah laminal hisah kalau dari hisah sudah sudah tahu ya sudah tahu kalau dari hisah ya baik itu yang pertama jadi kita mengetahui Ramadan kalau sudah sa'ban sudah genap 30 hari besok dipastikan Ramadan karena tidak mungkin ada sa'ban 31 hari itu yang pertama yang kedua dengan melihat hilal ya hilal Ramadan ini jadi yang paling dicari orang itu hilal ini yang meramaikan Ramadan ini hilal ini di antara kawan kita ada yang namanya Pak Hilal setiap akhir bulan ada hilal iya bihakiman ro'ahu wa'ingkana fasikon ya bagi orang yang melihatnya meskipun fasek ini kata Mbah Nawawi siapapun dia kalau dia melihat hilal meskipun dia fasek ya wajib puasa wala Buddha wala Buddha wala Buddha wala Buddha wala Buddha wala Buddha ini memang iya jadi kalau di Indonesia ini kan mungkin gak tahu ya saya juga belum pernah melakukan praktek Ruyah ini mungkin Gus Mariani dan yang lain yang dari Valak bisa nanti menjelaskan ya apa tantangan Ruyah sejatinya ya kalau mungkin Zaman dulu mungkin hawa masih sejuk, mungkin belum banyak kerusakan alam. Mungkin di zaman Rasul kan mungkin saja dimudahkan melihat dengan mata langsung ya hilal. Karena gurun Arab itu kan beda dengan kita yang banyak pohon, banyak apa ya. Di sana kan hanya gurun-gurun begitu mungkin mencari tempat yang tinggi, begitu sudah bisa melihat hilal. Kalau di kita mungkin banyak gunung, banyak macam-macam. Mungkin konteksnya lain ya. Jadi kalau dengan alat itu lebih ilmiah. Tapi kalau hari ini ada kelompok orang yang katanya mampu melihat hilal dengan mata itu, saya belum tahu karena belum tahu ilmunya. Ini nanti yang lain-lain yang bisa menjelaskan. Jadi rukyah itu harus dilakukan setelah matahari terbenam. Jadi yang dimaksud malam dalam Islam itu kan maghrib itu ya. Artinya guru busyamsi, matahari terbenam. Jadi makanya tidak dianggap kalau dia melihat bulannya itu sudah siang. Likau lihi sallallahu alaihi wa sallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Karena Rasul pernah bersabda. Jadi kalau Rasul bersabda ini kan hadis ya. Kalau fikih itu nanti beda lagi. Fikih adalah hasil ijtihad ulama terhadap perkataan-perkataan Nabi. Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian li ru'yatihi setelah melihat hilal. Jadi lamnya ini nanti maknanya ba'da ya. Atau maknanya taklil juga bisa. Li ru'yatihi krono melihat hilal. Wa aftirulan pada kodobuko sirokabe. Berbukalah ya. Berbuka itu maksudnya masuk sawal ya. Kalau sumu ini masuk awal puasa. Wa aftiru ini mengakhiri puasa. Di ru'yatihi juga karena setelah melihat hilal. Jadi fa'in gumma alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Hadis ini banyak sekali redaksinya. Termasuk ada redaksi yang kodang itu. Fa'in gumma alaikum fa'durullah. Jadi kalau kemudian terhalang oleh mendung ya. Kalian terhalang. Solusinya istikmal ini ya. Ini untuk melegitimasi yang pertama tadi. Disempurna kan menjadi 30 hari. Nah ini adalah dalil ru'yah. Cuma begini. Ru'yah itu kan artinya mengetahui. Ru'yah itu ru'ayah, ru'yatihi. Artinya alimah ya'lamu ilman. Jadi melihat itu, ini yang menjadi perdebatan juga. Apakah melihat itu harus dengan bi'ainil basiroh, dengan mata langsung. Atau juga melihatnya ar-ru'yah bil'ilmi. Mengetahui dengan ilmu, yaitu falak. Jadi ada dua kemungkinan. Ya dua kemungkinan. Kalau hari ini, melihat dengan mata, tentu pakai teropong ya, yang lebih ilmiah ya. Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat dengan mata kepala itu kok. Karena saya belum tahu praktek dan teori ru'yah ya. Saya agak-agak ragu ya. Bisa jadi mungkin di tempat-tempat tertentu. Tentu tidak mungkin semua tempat bisa ya. Boleh jadi di tempat-tempat tertentu. Jadi ini ada antara ru'yah bil'ain, yaitu ru'yah seperti yang pakai teropong-teropong itu. Atau ru'yah bil'ilmi yang pakai hisab lah. Orang yang pakai teropong itu orang yang menggabungkan antara keduanya. Karena apa? Tidak mungkin melakukan ru'yah tanpa didahului hisab ya. Ini kan karena menghitung ini ya. Jadi kalau makanya ada istilah imkanur ru'yah dan adamul imkan. Ada beberapa istilah ya. Yang ini sulit untuk dijelaskan panjang lebar dalam kesempatan ini. Kecuali orang yang bidangnya itu. Yang dari falak ini yang lebih tepat. Ay liyasum kulun minkum wal yufkir kulun minkum. Jadi puasalah kalian. Jadi liyasum ini adalah amr ya. Tetapi pakai lam. Liyasum. Kalau ada perintah pakai lam. Ini sebenarnya perintahnya lebih dalam. Karena dia memerintahkannya lebih hormat. Jadi lebih hormat pakai perintah pakai lam amar begini. Daripada pakai segot fi'il amar. Makanya kalau kita baca Al-Quran kan ada. Ya ayuhalladzina amanu ta'kullah wal tanzur. Wal tanzur itu kan perintah ya. Daripada unzur itu lebih apa namanya. Lebih sopan wal tanzur. Kalau para ulama dulu kalau mau memulai pelajaran. Biasanya wal nabda' ad-dars. Mari kita mulai daripada ibda'u dulu sakum begitu. Diksinya lebih-lebih-lebih apa. Lebih hormat. Jadi maksud liru'yatihi adalah menggunakan ru'yah. Istihdam ya. Istihdam menggunakan ru'yah. Jadi ada sumu liru'yatihi wa'aftiru liru'yatihi. Kuasalah dengan menggunakan ru'yah. Berbukalah, masuklah bulan syawal ya. Berhentilah kuasa. Juga menggunakan ru'yah. Wallamu fi bimana ba'da'ai ba'da'ru'yatihi kamakolah binuhisyam fil mugni. Alamnya tadi bimana ba'da ya. Sumu liru'yatihi wa'aftiru liru'yatihi. Jadi ini fil mugni ini maksudnya adalah mugni labib. Mugni labib angkutubil'a'ah. Mugni labib karyanya Ibn Fisyal. Kauluwa'aftiru biqot ilhamzati. Aftiru ini, ini hamzahnya kotok ya. Karena ikut wajan af'ala fi'lamarnya af'il. Aftoro' yuftiru iftor' aftir. Hamzahnya hamzah kotok. Iudhukhulu fi waktil fitri. Jadi fal hamzah itu li sawiruroh. Jadi aftoro' itu. I soro' da'khilan fi waktil fitri. Makmun, ini kata saya kok perlu didiskan dengan Yimaryani ini. Betul. Pergitu pentingnya mengawali dan mengakhiri. Komazon dengan rupiah ya kan. Tiap tahun selalu di Indonesia khususnya ini yang berbeda-beda waktu dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat. Betul, ini makanya disiplin ini untuk mengawali, ini kan temanya istikmal, rupiah, hisap, semuanya ini kan istilah yang menjadi disiplin Gus Mariani ini. Pertama, beliau ini judulnya falak, yang kedua sariah. Terus bisa ano, uosnya ini bisa masuk disini Pak. Jadi orang matematika harus tahu ini, kenapa harus diawali dan diakhiri ini matematikanya kayak apa ini. Tapi kerjaannya bukan di falak ya. Gak apa Pak, jadi itu santri serba bisa katanya kan. Oke, di luar aja bisa. Ini juga Gus Mariani, jadi selain ilmu falaknya mungkin sambil pengalaman, kalau kemenak itu proses. Oke, oke, perlu nih. Yang kita lihat kan hanya sidang, sidang, berusaha apa istilahnya, konferensi pres saja ya. Nah itu prosesnya seperti apa. Jadi ini, itu kan kalau di Indonesia hukumnya kan sudah mengbumi dan sudah asik ya itu. Monggo Gus Mar, silahkan ini, ini betul-betul ditunggu ini. Monggo, monggo, monggo. Yuk lanjut dulu lah. Ini cukup sudah, ini sudah kontennya sudah masuk tinggal pengalamannya nih. Raktik di lapangannya nih, perlu. Jadi istilah kayak mendung lah, itu mendungnya itu kayak apa, terus hilangnya gimana gitu kan. Halnya Indonesia ini prakteknya ini, bisa bukan di Arab nih. Ripun, gini Pak Riani nih, mohon kepentuan pengalamannya nih. Ya, iya ya. Kalau di Indonesia ya emang ya apa ya, khususnya kementerian agama. Nah, jadi memang di kementerian agama yang selama ini berlaku, itu kan sebenarnya kan itu mengadopsi, sebenarnya itu mengadopsi apa yang sering dilakukan oleh NU. Jadi kayak NU sendiri itu kan, kayak untuk hisapnya itu kan, tidak punya patokan standar hisap yang dipakai NU itu kan nggak ada. Iya, artinya gini, artinya ini yang kritik juga. Jadi kayak NU itu, ini kita bicara dari NU dulu, karena memang apa yang dilakukan oleh kemenak itu, ya itu dari NU. Jadi NU itu, ya hisapnya sebenarnya hisap rata-rata. Jadi ada beberapa kitab induk yang dipakai oleh NU, nah dari itu semua, terus kira-kira mana yang data tertinggi, terus dari terendah itu dilihat, nanti itu di rata-rata. Itu yang dipakai NU. Dan itu juga dilakukan oleh kemenak. Skemanya yang dilakukan oleh kemenak juga seperti itu. Jadi ahli-ahli hisap itu baik dari kalangan astronomi, dari kalangan pesantren yang mau falak, jadi kiai-kiai falak ngelotok itu, itu dikumpulkan, diminta untuk menghisap, terus nanti hasil hisapnya itu seperti apa. Nah itu yang didiskusikan. Akhirnya ketemulah, nanti pas dari di serapat, dalam tim hisap rupiah itu tim, nah itu baru disepakati, oh untuk kromadon ini, ketinggian sekian dengan sekian, berdasarkan kajian kitab A, B, C, D, sampai sekitar 10 lebih kita. Berarti hasilnya itu beda-beda ya? Pakai kitab ini hasilnya sekian, kitab ini sekian. Ya, betul. Terus selisihnya itu paling diangka, enggak bukan diangka derajat ya, diangka menit dan detik. Misalnya epimeris, misalnya 3 derajat, 30 menit, berapa detik, terus kitab Sulamunahirain, terus kitab Polasotulwafiyah, terus lain-lain itu, ya paling diangka detik dan menit. Selisihnya menit pun paling 1 menit derajat. Artinya itu dihitung pakai alat dulu, baru kitab gitu, atau preponik prakteknya. Itu ya pakai ini, jadi kitab dengan rumus-rumus yang ada di kitab itu. Kitab Polasotulwafiyah, Epimeris, Jemius, itu kan punya rumus-rumus dalam menentukan posisi ketinggian hilang. Rumusnya seperti matematika begitu, atau rumus seperti apa yang dimaksud? Rumus-rumus matematika, Gus. Nah, rumus matematika, misalnya Kehulasotulwafiyah, itu belajarnya dari mana? Jangan nanya saya, Gus. Jadi, Mbak Juber itu, rektor pertama IAIN, itu belajarnya dari mana Mbak Juber itu? Aduh, itu saya nggak menang, nggak nanya itu. Jadi, yang dipakai seperti itu. Nah, kalau kan diambil titik-titik dari Papua, Makassar, sampai ke barat, itu kan, ini pengemumannya kan satu Indonesia, tidak hanya Jakarta saja, atau Jawa Tengah saja. Itu, jelannya itu, hasilnya seperti apa, kan mesti timur dulu. Tapi dianggap juga barat, juga mewakili. Kalau sudah, itu kan sudah masuk pada kajian Viki, itu sudah pes, beda lagi. Kalau misalnya, itu kan misalnya kita dihisap, beberapa titik tengah, yang kira-kiranya kota besar, misalnya wilayah barat, kita pakai titik Labuan Ratu, atau Jakarta. Titik tengah, kita pakai Makassar. Terus titik timur, kira-kira titiknya, kita pakai beberapa titik itu kan, Mujur Sorong, terus NTB, gitu. Nah, itu disepakati. Kita mau pakai titiknya yang mana, kalau untuk wilayah barat, wilayah timur, wilayah tengah. Nah, untuk penentuannya, itu kita memakai konsep itu masuk wilayah Viki, yaitu wilayah tul hukmi. Wilayah hukum Indonesia. Jadi, kalau misalnya timur melihat, walaupun barat belum maghrib, ya sudah masuk tanggal. Tidak perlu menunggu rukyah di wilayah barat. Kalau misalnya timur tidak terlihat, tengah tidak terlihat, ya kita sampai nunggu wilayah barat terakhir daerah Aceh. Apakah terlihat atau tidak. Kalau wilayah barat sampai tidak ada yang terlihat, maka ya kita istikmal. cuman memang kondisinya sekarang itu dikemenat, ya apa, pada beberapa kasus memang benar kata Gus Makmun, di peruyah-peruyah itu banyak yang disangsikan. maksudnya gimana ini? Peruyah ini yang disangsikan gimana ini? ya dengan kondisi 2 derajat secara astronomi, itu tidak terlihat, kok bisa terlihat. Yang pakai mata telanjang itu tadi. Betul, pakai mata telanjang. Jadi kalau pakai teropong saja tidak terlihat, dia bisa melihat pakai mata begitu ya? Cuma ini kan riwayat yang saya terima, peruyah-peruyah khususnya di Gersik itu memang beliau itu, untuk sebelum ruyah itu memang untuk menjaga matanya itu benar-benar dijaga. Jadi selama dalam kondisi wudhu, dia benar-benar tirakat sebelum ruyah itu benar-benar tirakat. Salah satunya adalah selama dari pagi, dari subuh sampai sore itu matanya tidak terkena cahaya. Itu kan biasanya untuk membuat alasan saja ya? Iya, tapi dasar kitabnya ada nggak seperti itu? Nah itu jadi, karena gini, secara kalau mata itu sudah cerita, riwayat yang saya terima, kalau mata sudah kena cahaya, artinya pandangan kita melihat itu juga akan bias. Padahal kalau kita bangun tidur juga kiep-kiep juga ya? Nah, kalau dikaitkan dengan Ngeten, intinya kan kawasan Indonesia juga panjang, pantainya panjang itu, areanya timur bertengah. Saya pernah, ini kan kalau di China kan juga lebih panjang lagi, kawasannya itu seperempat dunia mungkin, dari ujung timur sampai ujung barat itu disamakan satu hari dengan keputusan pemerintah jauh-jauh hari. Jadi tidak pakai noponehku, apa namanya, rukyah atau alat apa ya, soalnya nganut pemerintah kita, nganut pemerintah kita, nganut pemerintah kita posok. Jadi tidak ada isbat-isbat gitu ya. Nah, kalau di Indonesia misalnya mungkin tidak, misalnya ngikut pemerintah jauh-jauh hari ditetapkan kan bisa enak ya. Karena dengan dasar, wa'atiullah, wa'ati rasul, wa'ulil amri minkum. Pemerintah pakai hisap ya, maksudnya ya. Jauh-jauh hari sudah menetapkan biar kesiapan. Ya bisa. Itu kan rananya pada rana politik, Gus. Artinya kalau kita pengen vulgar ya, politik antara politik hisap sama politik rukyah. Tergantung yang jadi Menteri Agama itu PKB, P3, atau PAN gitu kan. Dan tergantung siapa orang-orang yang di dalamnya kemenak juga gitu kan. Oke, betul. Ini secara hukum ibadah kan sah-sah saja. Misalnya ditetapkan oleh pemerintah. Dengan segala pertimbangannya itu tidak ngeten. Kan kasusnya biasanya itu malam ditunggu lama. Kalau kemarin kan enak, mutuskan langsung cepat. Ya kita pasak. Menterinya kan gayanya beda-beda. Kalau sebelumnya kan lama sampai jam 9 baru keputusan. Ini kan trawanya jadi di mal. Mungkin lamanya itu karena menunggu yang paling barat ya, Gus Mar. Betul. Karena kalau cepat itu yang timur sudah melihat ya. Betul. Kejadiannya kan emang seperti itu. Jadi nunggu wilayah Aceh dulu. Kalau karena memang dari timur sampai barat tengah tidak ada yang melihat, maka ya kita harus nunggu barat paling barat gitu. Cuman memang apa ya tadi saya mau apa ya. Ya tadi itu lebih pada persoalan politik sih kan. Beberapa kalangan di NU pun lebih mengusulkan. Ya pengen. Udah sih kita pakai imkan ruqyah saja gitu. Artinya pada ukuran berapa hilal itu bisa terlihat. Yaudah itu kita pakai. Artinya pakai adabnya seperti itu. Pakai hisap tetap berajatnya dipakai gitu ya. Betul. Kalau kita pakai teori Bidayatul Mujdahid, dia lebih mengatakan apa ya. Hisap yang ilmi. Jadi istilah sumuli ruqyah di situ kan sebenarnya bukan ruqyahnya. Rukyah itu ya tapi ruqyah itu wasilah untuk mengetahui awal Ramadan. Ini kata-kata Bidayatul Mujdahid ya. Jadi karena ruqyah itu wasilah, jadi wasilahnya tidak mesti pakai ruqyah bila air. Apalagi kalau ruqyahnya bila ilmi itu masuk ya. Jadi ruqyah itu. Manro'aminkumungkarun itu kan ruqahnya tidak mesti dengan kita melihat mata ya. Tapi ketika ada deskripsi pemabuk itu kan sudah hatinya kita sudah, hati kita tahu pemabuk itu kan begitu ya. Cuma ya itu, ini uniknya NU. Karena kan tidak dikemenang, khusus di NU itu kan tidak terlepas dari pemahaman Kiai-Kiai. Nah uniknya itu dalam konteks hadis ruqyah ini, Kiai-Kiai Falak itu, Kiai-Kiai NU itu tidak liar dalam menafsirkan gitu. Jadi lebih Kiai NU itu lebih saklek terhadap teks dibandingkan Kiai-Kiai dari Muhammadiyah yang dia liar menerjemahkan makna ruqyah gitu. Kalau ini sudah urusannya lain, ini urusannya tradisi ya. Tetapi secara umum ini ya, saya tertarik dengan Gus Mariani tadi menjelaskan orang yang ruqyah dengan mata. Mata langsung tadi itu lho, beberapa kelompok di mana? Bekasih. Bekasih. Oke, ya teman-teman kita. Itu kan mereka melegitimasi dengan, harusnya melegitimasi dengan apa ya, tetapi lokas tepat begitu mungkin ya, daripada legitimasinya misalnya menjaga mata selama 10 hari, tidak maksiat, macam-macam begitu itu kan. Karena ini ada Mbah Nawawi juga menggarisbawahi ini. Ada yang saya kira menarik ya. Jadi kalau ada orang, mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi itu kan benar ya. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, malam ini, ini kata Mbah Nawawi, macam ini nggak dianggap. Bukan yang tidak dianggap, bukan mimpinya. Mimpinya itu ya, tetapi beritanya dia mendapat berita dari Nabi ini tidak diterima. Alasannya apa? Jadi karena apa? Lemahnya ini, melihat dengan matanya itu. Karena ini kan basisnya dia mimpi. Jadi ini bukan, bukan tahaku adanya ru'yah, itu bukan untuk mimpinya dia itu bukan. Tetapi ini kan sesuatu yang harusnya dilakukan secara fisik, kecanggihan yang ada. Misalnya tadi itu dia menjaga matanya, artinya dia melegitimasinya ini tidak sembarang mata yang bisa melihatkan begitu. Ini matanya orang khusus yang sudah disembak. Dibas dari kursa selama 10 hari. Ini kan legitimesi yang tidak jauh beda dengan mimpi ketemu Rasul saja belum aneh. Masih dikaitkan. Dan ini yang di... Memang mustahil untuk ru'yah langsung itu. Ini yang dipakai oleh beberapa kalangan Torikoh. Jadi Mursin itu ketika mendapatkan wangsit, wangsit itu bisa lewat mimpi bertemu Rasul dan wangsit-wangsit yang lain. Itu menjadi legitimasi untuk besok itu untuk puasa, besok itu untuk sawal. Beberapa ke Torikoh itu seperti itu. Kalau untuk dilakukan secara pribadi tidak masalah. Untuk orang Mursin, dia dengan ketemu hatinya langsung ketemu Nabi, tidak hanya dalam mimpi, bahkan ketemu langsung pun tidak masalah. Yang menjadi masalah kan ketika ini kata Mbah Nawawi, ini kan temanya hubungannya dengan Kodi menetapkan ini. Artinya pemerintah itu tidak boleh ketika menetapkannya, ambil Sufi dari Makassar misalnya. Ambil Sufi dari Jawa. Tidak bisa. Yang diambil adalah, Sufi tidak apa-apa, tapi Sufi yang ahli hisap, ahli ru'yah. Maksudnya begitu. Karena memang kalau untuk ukuran-ukuran ini ya, kayak misalnya ketinggian beberapa kali yang saya ikuti itu, kayak misalnya ketinggian 4 derajat, itu pun saat maghrib, 4 derajat saat maghrib, itu memang sangat-sangat kecil. Saya pun bisa melihat itu memang pada ketinggian 6 derajat saat maghrib. Dan saya melihat itu pada ketinggian 4 derajat. Jadi saat maghrib itu matahari terbenam, terus itu posisi hilal 6 derajat. Terus ketika saya melihatnya pun itu ketika sudah pada ketinggian 4 derajat. Jadi beberapa menit setelah maghrib lewat. Setelah terbenam. Ketika cahaya matahari itu sudah agak gelap. Dan ini ya, melihat hilal itu ada batas waktu ya? Dari sekian sampai sekian, enggak selamanya begitu atau gimana? Ya, pokoknya pas matahari terbenam, mulai terbenam, sampai hilal terbenam. Jadi sekitar berapa menit, 15 menit. Hilal terbenam itu cepat ya? Cepat, Gus. Jadi cuma beberapa menit. Paling lama itu kan misalnya dalam awal bulan itu ya misalnya tergantung ketinggiannya. Berapa menit ya kan? 15 menit, terus 10 menit. Jadi yang kalangan kayak yang digersi itu ya di kalangan teman-teman NU sendiri pun ya banyak yang enggak percaya gitu. Dengan kesaksiannya. Ini kan artinya terjadi mabuk. Mabuk ini ya harusnya orang yang bisa memiliki kemampuan rukiah dengan begitu itu tahu fikihnya. Jadi tidak mabuk. Artinya kemudian ini yang dihukumkan kemana-mana. Kalau dia lakukan sendiri boleh. Atau ada orang lain yang oven dia boleh gitu kan. Artinya begitu. Tetapi aspek ininya hilang kan menjadi rancu. Dan kemenak pun kesannya ya memaksakan menerima hasil dari itu. Para peruyah itu. Maksudnya memaksakan hasil gimana? Penampung hasilnya itu. Iya. Jadi dengan banyak yang ketiga percayaan para ahli itu dengan tapi ketika di lapangan ada yang melihat, menyaksikan setelah disumpah oleh hakim ya kemenak akan mengikuti gitu. Walaupun di kalangan-kalangan NU pun banyak yang sebenarnya di kalangan NU pun banyak yang kuasa hari rebu. Artinya istikmal. Istikmal. Tapi tidak diumumkan secara publik ya. Khusus ke jamaah. Misalnya ke jamaah. Kayak di mana di Cita Ayam itu Habib Salim. ya khusus ke jamaahnya aja. Kalau njenengan puasanya mulainya kapan? Karena NU sudah mengumumkan hari Selasa ya saya ikut NU. Berarti NU yang garis lucu ya. Makanya ini lho apa namanya disiplin falat termasuk disiplin peke sendiri itu kan harusnya juga dengan pendekatan uwas ini akan lebih menarik ya. Tidak bisa menghukumi sendiri begitu loh. Makanya kalau ini kan kebijaksanaannya ulama dulu kayak ini Mbah Tawawi misalnya ya. Kan sebab masuknya Ramadan ada lima. Kemudian dibagi dua. Ada yang umuminas. Umuminas ini kan yang gak bisa memaksa ya. Apa namanya? Itu istikmal sahabat. Yang pertama tadi istikmal. Yang kedua. Jadi kalau sudah ada yang melihat terus ada saksi yang menguatkannya di depan seorang pemimpin. Ini kan yang bisa dilegibiti masih secara umum. Tapi kalau yang harusnya yang khusus-khusus tadi masuknya di sini. Ini yang gak bisa dijadikan patokan umum ya. Yang kayak melihat dengan pakai pendekatan tasawuf atau apa tadi itu harusnya masuknya di tiga kelompok yang belakangan ini. Boleh dia mungkin melakukannya tetapi tidak bisa ngoro-ngoro ngajak-ngajak ya. Kayaknya asiknya begitu. Karena untuk kondisi sekarang itu kan pertama ya karena kondisi alam. Yang kedua ya kebenaran itu harus ada bukti kan gitu. Tetapi ini. Kalau ini ya. Jenengan yang sudah tahu teorinya dan prakteknya. Melihat hilal dengan mata kepala itu. Kalau di konteks Indonesia itu melihat lokasi kita yang begini. Ini mustahil atau mungkin? Apa ya ya? Pada ketinggian tiga derajat itu ya susah. Tanpa teropong. Susah Gus. Susah ya? Iya. Tapi susah itu artinya masih mungkin ya? Masih mungkin. Masih mungkin. Tetapi rote-rote mustahil. 20 persen lah. Untuk ketinggian tiga derajat kayak kemarin ya kasusnya awal rumah dan kemarin. Tapi ya mau gimana lagi? Pemerintah sudah memutuskan. NU juga sudah mengimbarkan ya. Tapi kalau dalam kajian falak misalnya. Sebelum ada mesin-mesin teropong itu ulama-ulama kita kan lebih banyak pendekatan tasawuf ya. Mau tidak. Mau misalnya terjadi misteri Mbah Bolong. Masjid Ampel gitu kan. Kipiatnya Bolong begitu itu kan. Terus artinya mereka beliau-beliau ini kan pendekatannya ini ya. Pendekatannya tasawuf gitu. Makanya kadang-kadang mereka ini tidak bisa diserang. Tetapi mungkin perlu dikombinasikan. Jadi karena mau tidak mau negara kita ini kan banyak berhutang dengan tradisi itu. Cuman karena kebijaksanaannya mungkin yang berkurang ya. Mungkin dari para pelaku ini ya. Karena ya keyakinan. Artinya yang penting kan keyakinannya itu kalau saya terjemahkan itu bahwa ya udah apa ya, ngadep ke barat, nganan sitik. Jadi artinya ketika jamaahnya, Pak Kiai ini kita barat kemana misalnya dengan bahasa sesimpel sekarang. Pak Kiai ini kita sholat menghadap kemana. Ya udah ini barat, kanan dikit kan gitu. Ya udah gitu kan. Tapi memang ketika dibuktikan itu ya beberapa memang ya kalau kita pakai itu hitungan matematika secara emperis gitu ya selisihnya agak jauh gitu beberapa derajat. Jadi memang itu menghadapnya benar-benar ke Mekah tapi tidak kemana ke Masjidil Haram apalagi pada titik Ka'bah gitu. Karena pakai konsep. Yang penting kalau di luar Mekah kan sudah masuk ke Mekah aja sudah itu bahwa udah masuk ke menghadap Qiblat kan gitu. Artinya Nek, di kalangan NU itu kan ada kegelisahan gini Gizmar. Kalau kaitannya dengan arah Qiblat itu banyak dari kita atau tidak hanya dari NU ya, dari akademisi kita itu masih menghargai arah Qiblat para Masjid Wali termasuk Masjid Agung Demak yang mau dirubah itu kan termasuk yang membela agar tetap itu kan Mbah Maimon Zuber misalnya. Tetapi di sisi lain tidak setuju dengan kelompok yang ru'yah dengan mata itu tadi. Jadi untuk kasus Arak Qiblat itu setuju dengan gaya pendekatan tasawuf yang diwarikan Wali. Tetapi di satu sisi hari ini kita ragu dengan orang yang melihat dengan mata itu tadi. Nah itu, uniknya itu di situ Gus. Ini kayaknya kan sudah jam 6 ini Pak Tafrikan ini bisa diamankan Pak Tafrikan. Oke, oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gus Mariani, Pak Yai Maskur. Ini bisa kolaborasi penelitian matematika dengan Palak. Kembali kita, Gus Tafrikan. Kapan-kapan LMP Benuk kita ngundang Pak Tafrikan ini. Oh, oke. Ya ngundang saja. Nanti yang datang Yai Maskur. Mohon maaf, saya bukan ahli matematika. Saya ahli sedekah Pak Tafrikan. Jadi ini yang lama ini. Saya juga pengen mendalami matematikanya orang Palak. Katanya ini apa rumpus-rumpus yang ada di Palak itu kayak ujuk-ujuk, mak beduduk. Itu perlu dijelaskan asal-usulnya. Maka ngundang Pak Agus Wayan Julianto, ahli ini. Saya ngajar langsung. Oke, perlu nanti diagendakan. Terima kasih, Yae Ma'amun dan semua yang hadir. Kita akhiri. Kita harus nikit dengan bacaan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin. Oke, oke. Oke, monggo. Sarapan diin, Gus. Oke, oke. Ini, Pak Teguh menang-menang. Aku orang-orang lagi. Gimana tulisannya ini? Gimana? Oke, tak sarapan di situ, kok. Ya, kopi ini cinta-cinta. Ya. 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 Ya.